Kisah Pendekar Bongkok, Jilid 06 Duduk sajalah dengan tenang, Sialiong. Engkau harus terus menenangkan tubuhmu, bernapas panjang dan perlahan seperti yang kami ajarkan tadi dan jangan memikirkan apa-apa. Engkau sama sekali tidak merepotkan kami, kata Pek Intosu. Bagaimanapun juga, anak bongkok ini pernah menyelamatkan nyawanya, maka sudah menjadi kewajiban mereka bertiga untuk melindunginya. Apalagi mereka bertiga tadi sudah memeriksa keadaan tubuh Sialiong dan mereka mendapatkan kenyataan yang menakjubkan sekali, yaitu bahwa di dalam tubuh yang bongkok itu ternyata terkandung tulang yang amat baik, darah yang bersih dan makat yang besar. Sialiong terpaksa mentaati petunjuk Pek Intosu ini sebab dia memang merasa pening begitu bangkit berdiri tadi. Dia sudah mendapat petunjuk untuk duduk diam, bersilah dan mengatur pernapasan seperti yang diajarkan mereka. Tiba-tiba muncul angin keras menyambar dan seperti setan saja, muncullah lima orang pendekta lama di tempat itu. Sialiong hanya melihat bayangan merah berkelebatan dan tahu-tahu di situ telah berdiri lima orang pendekta lama yang sikapnya menyeramkan. Dua di antara mereka adalah Taiku Lama Simuka Codet dan Taishi Lama Simuka Bupeng yang pernah dilihatnya. Tiga orang pendekta lama yang lain juga mempunyai ciri yang mudah dibedakan satu antara yang lain. Orang ketiga adalah seorang yang mukanya pucat seperti berpenyakitan dan dia ini berjuluk Taipek Lama. Orang keempat berjuluk Taipo Lama, matanya yang kiri buta, terpejam dan kosong tidak berbiji mat celangi. Orang kelima berjuluk Taipo Lama, kurus kering bagai tengkorat hidup. Inilah lima harimau Tibet yang lengkap dan amat terkenal, yang belakangan mengamuk di kunlunsan itu. Melihat munculnya lima orang ini, Himalaya Semlojin lantas menggeser duduk mereka. Sekarang mereka bersilah sejajar, membelakangi Sialiong dan menghadapi lima orang pendekta lama itu dengan sikap yang tenang sekali. Sialiong membuka matanya lebar-lebar. Hatinya merasa tegang, akan tetapi dia pun tidak merasa takut, hanya marah kepada lima orang pendekta lama yang dianggapnya amat jahat dan sombong itu. Melihat betapa tiga orang calon lawan itu telah duduk bersilah dan berjajar menghadapi mereka, lima harimau Tibet juga segera duduk bersilah berjajar menghadapi Himalaya Semlojin. Taipo Lama, si Muka Chodat yang menjadi pimpinan mereka itu agaknya tadi memberi isyarat melalui gerakan tangan dan tubuh. Mereka berlima tidak berani memandang rendah pada tiga orang lawan mereka. Bukan hanya karena nama Himalaya Semlojin sudah terkenal sebagai orang-orang sakti, bahkan beberapa hari yang lalu Taiku Lama dan Taishi Lama sudah merasakan kelihayan pekintosu dan karenanya, kini mereka berlima bersikap hati-hati sekali. Jarak antara dua pihak itu ada lima meter, dan jelas nampak perbedaan antara sikap mereka. Bila Himalaya Semlojin bersikap tenang saja, sebaliknya sikap lima harimau Tibet itu penuh geram, sinar mata mereka mencorong penuh tuntutan dan tubuh mereka jelas membayangkan kesiap siagaan untuk berkelahi. Kedua pihak sampai lama tidak mengeluarkan kata-kata, hanya saling pandang seolah-olah hendak mengukur kekuatan pihak lawan dengan pengamatan saja. Semlojin, sekali lagi kami menegaskan bahwa pimpinan kami, yaitu Yang Mulia Dalai Lama, memerintahkan kalian bertiga untuk menghadap beliau tiba-tiba terdengar Taiku Lama berkata, suaranya lirih namun jelas dan tajam, bahkan mengandung perintah dan ancaman. Sian Chai. Kami bukanlah rakyat Tibet, juga bukan hamba sahaya pemerintah Tibet, oleh karena itu menyesal sekali kami tidak dapat memenuhi perintah itu. Kalian tinggi hati. Baiklah, kami menggunakan kata-kata yang halus. Pemimpin kami, Yang Mulia Dalai Lama mengundang Semwi untuk datang karena beliau ingin berbicara dengan Semwi, kata pula Taiku Lama, biarpun kata-katanya halus dan sopan, akan tetapi mengandung ejekan. Maafkan kami. Kami sudah tua dan lelah, tidak mungkin dapat memenuhi undangan itu. Kalau Seng Dalai Lama memang berkeinginan untuk bicara dengan kami, silakan saja datang ke Kunlun San dan kami akan menyambutnya. Marahlah lima hariman Tibet itu. Kalian memang tua bangka yang sombong sekali. Apakah kalian berani menandingi kesaktian kami bentak pula Taiku Lama? Sian Chai. Terserah pada kalian. Kami tidak ingin bermusuhan dengan siapapun juga, akan tetapi juga tidak ingin kemerdekaan kami dilenggar, jawab Pak Intosu dengan sikap tenang. Lima orang pendekta lama itu kini merangkap kedua tangan di depan dada seperti orang menyembah. Kedua mata mereka dipejamkan dan mereka seperti sudah pulas dalam semedi. Si Elyong yang sejak tadi mendengarkan sambil duduk bersilah di belakang tiga orang kakek tua renta, diam dan merasa amat mendongkol kepada lima orang pendekta lama itu. Biarpun dia tidak mengerti betul akan urusan di antara kedua golongan itu, namun dia melihat sikap mereka dan dapat menilai bahwa lima orang pendekta lama itulah yang sombong dan hendak menggunakan kekerasan memaksakan kehendak mereka kepada orang lain. Sebaliknya, sikap tiga orang tosu itu dianggapnya amat mengalah, hal yang membuat hatinya tidak puas sama sekali. Dia tahu bahwa tiga orang tosu itu memiliki kesaktian, mengapa harus begitu mengalah terhadap lima orang pendekta lama yang demikian tinggi hati dan keras? Mengalah sebaiknya dipergunakan menghadapi orang yang baik, sedangkan untuk menghadapi orang-orang yang jahat, sepatutnya kalau diambil sikap yang tegas pula. Demikian pikiran si Elyong yang sudah banyak mengalami penderitaan akibat perbuatan yang jahat dan mengandalkan kekerasan. Tiba-tiba si Elyong memandang dengan matel, terbelalak. Ia mengejap-ngejapkan kedua matanya, kemudian menggosok-gosoknya dan memandang lagi. Akan tetapi tetap saja nampak olehnya hal yang dianggapnya tidak mungkin itu. Dia melihat betapa tubuh kelima orang pendekta lama itu perlahan-lahan naik dari atas tanah yang menjadi tempat mereka bersila, dan masih dalam keadaan masih bersila, lima sosok tubuh pendekta lama itu terus naik ke atas sampai setinggi dua kaki dari atas tanah. Mereka seperti terbang atau mengapung di udara, seolah-olah tubuh mereka kehilangan bobot dan menjadi seperti balon kosong berisi udara yang amat ringan. Sam Wilojin, lihat. Apakah kalian berani menandingi kesaktian kami Taiku lama yang sudah membuka matanya, berseru. Tiga orang Tosu itu memandang dengan matel, terbelalak. Mereka tahu bahwa memang tingkat lima orang pendekta lama itu sudah amat tinggi. Untuk dapat melenyapkan bobot seperti itu dan mengapung, membutuhkan tingkat yang sudah tinggi dari semedi. Akan tetapi, tiba-tiba si Elyong yang tidak sabar melihat kecongkakan lima orang itu dan tidak ingin melihat tiga orang Tosu itu merasa rendah diri kemudian dikalahkan, berseru dengan suara nyaring. Wah! Kalian ini lima orang pendekta lama yang sangat congkak. Apa sih artinya mengapung di udara seperti itu saja? Kecoa-kecoa yang kotor, lalat-lalat yang kotor itu pun mampu mengapung lebih tinggi dan lebih lama daripada kalian. Kepandaian kalian itu bila dibandingkan dengan lalat dan nyamuk belum ada seper seratusnya. Andai kata kalian pandai terbang sekalipun, masih belum menandingi kemampuan terbang burung gereja yang kecil dan lemah. Dan kalian sudah berani menyombongkan kepandaian yang tidak ada artinya itu? Sungguh, batok kepala kalian yang gundul itu agaknya sudah terlampau keras sehingga tidak melihat kenyataan betapa kalian bersikap seperti lima orang badut yang tidak lucu. Tiga orang Tosu itu terkejut bukan main. Juga si Liong terkejut karena walaupun dia mendongkol dan tidak suka terhadap lima orang pendekta lama itu, akan tetapi semua kata-kata itu keluar dari mulutnya tanpa dia sadari, seolah-olah keluar begitu saja dan dikendalikan oleh kekuatan lain. Seolah-olah bukan dia yang bicara seperti itu, namun orang lain yang hanya meminjam mulut dan suaranya. Tadinya dia memang berniat untuk mengeluarkan suara menyatakan kedongkolan hatinya dan mengejek lima orang pendekta lama itu, akan tetapi baru satu kalimat, lalu mulutnya sudah menyerocos terus tanpa dapat dia kendalikan. Lima orang pendekta lama itu demikian terkejut, marah dan malu mendengar teguran yang keluar dari mulut anak kecil itu dan sungguh luar biasa sekali. Pengaruh ucapan itu membuat mereka goyah dan tanpa dapat dihindarkan lagi, tubuh mereka pun meluncur turun. Terdengar suara berdebok ketika pantat lima orang pendekta lama itu terbanting ke atas tanah. Tidak sakit memang, namun hati mereka yang sakit. Meti mereka sudah melotot, memandang kepada si Liong dan dari meti mereka seolah-olah keluar api yang akan membakar tubuh anak bongkok itu. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara ketawa, disusul suara yang lembut namun cukup nyaring. Hahaha, sungguh tepat sekali ucapan itu. Lima hari mau Tibet bukan lain hanyalah badut-badut belaka, macan-macan kertas yang hanya dapat menakut-nakuti anak-anak saja. Dari belakang tiga orang Tosu itu bermunculan banyak orang. Mereka adalah lima belas orang murid kepala Kunlun Pai yang dipimpin oleh dua orang ketua Kunlun Pai sendiri, yaitu Tian Hua Tosu dan wakilnya, Tian Kha Itosu dan yang tertawa dan bicara tadi adalah Tian Kha Itosu yang beratak keras berdisiplin dan jujur. Lima orang pendekta lama itu cepat memandang. Ketika mereka melihat orang-orang Kunlun Pai itu, kemarahan mereka pun memuncak dan untuk sementara mereka tidak mempedulikan tiga orang Himalaya Semlojin, melainkan mereka memandang kepada orang-orang Kunlun Pai itu. Hem, kiranya orang-orang Kunlun Pai sudah berani lancang untuk menentang kami lima harimau Tibet? Sian Chai, kini Tian Hua Tosu melangkah maju dan menghadapi lima orang pendekta lama yang sudah bangkit berdiri itu, diikuti oleh Tian Kha Itosu dan lima belas orang murid utama Kunlun Pai. Tian Hua Tosu menghadap kepada tiga orang Tosu yang masih duduk bersila dengan tenang, memberi hormat dengan kedua tangannya di dada dan berkata dengan penuh hormat. Mohon Semwilo Chiampo Sudi memaafkan kami jika kami mengganggu, karena kami mempunyai suatu urusan dengan lima harimau Tibet ini. Petin Tosu tersenyum dan mewakili dua orang saudaranya menjawab, silakan, Ciu Yeu dari Kunlun Pai. Kini Tian Hua Tosu kembali menghadapi lima orang pendekta lama dan dengan suara lembut dan sikap hormat. Dia pun berkata, Gowilo Suhu adalah lima orang terhormat dari Tibet. Agaknya Gowilo lupa bahwa di sini bukanlah daerah Tibet, melainkan daerah Kunlun San. Kedatangan Gowilo sudah lama kami dengar, akan tetapi kami tidak ingin mencampuri urusan orang lain. Betapapun juga, setelah mendengar laporan dua orang murid kami yang telah Gowilo bohkan, kami mengambil keputusan bahwa kami tidak mungkin mendiamkan saja urusan ini. Kalau dilanjutkan sepak terjang Gowi di daerah ini, kami khawatir kalau terjadi bentrokan yang lebih hebat. Karena itu, Gowilo Suhu, demi kedamaian, kami mohon dengan hormat sedila kiranya Gowi kembali ke Tibet dan tidak melanjutkan tindakan Gowi di sini, dan kami pun akan melupakan apa yang telah terjadi di sini selama beberapa pekan ini. Ucapan Ketua Kunlun Pai itu bernada halus dan juga sopan, sama sekali tidak ada sikap menyalahkan atau menegur, tapi mengkhawatirkan bila terjadi kesalahpahaman. Oleh karena sikapnya yang lembut ini, kemarahan lima orang pendekta lama itu agak meredah, dan Taiku lama lalu membalas penghormatan Ketua Kunlun Pai dan dia pun berkata dengan suara yang tegas, namun tidak kasar. Paicu, Ketua, kami mengerti apa yang kau maksudkan. Kami pun menerima tugas untuk mencari orang-orang tertentu dan kami sama sekali tidak ingin mengganggu, apalagi memusuhi Kunlun Pai selama Kunlun Pai tidak mencampuri urusan kami. Kalau beberapa hari yang lalu kami terpaksa telah memberi hajaran kepada dua orang murid Kunlun Pai, hal itu terjadi karena dua orang murid itu mencampuri urusan kami yang tak ada sangkut pautnya dengan mereka. Namun, kami masih memandang muka Paicu dan nama besar Kunlun Pai, kalau tidak demikian, apakah kiranya dua orang murid itu sekarang akan masih tinggal hidup? Dalam kalimat terakhir ini jelas sekali Taiku lama menonjolkan kepandayan mereka dan meremehkan kepandayan murid Kunlun Pai, juga terkandung pandangannya yang congkak. Lama yang sombong Tian Kha Itosu berseru geram. Tentu saja dua orang murid kami itu bukan lawan kalian karena mereka hanyalah murid kami tingkat tiga yang masih hijau. Coba yang kau hadapi itu murid-murid utama Kunlun Pai atau kami sendiri, belum tentu akan dapat mengalahkan dengan semudah itu. Omitohut. Siapakah yang sombong, kami ataukah Kunlun Pai? Sungguh, kami pun ingin melihat apakah benar Kunlun Pai demikian tangguh dan lihainya sehingga berani mencampuri urusan kami para utusan Tibet. Tian Kha Itosu yang memang berwatak keras itu segera menjawab dengan suaranya yang keras. Bagus. Lima hari mau Tibet menantang kami dari Kunlun Pai? Kami bukan mencari permusuhan. Akan tetapi kalau ditantang, siapapun juga akan kami hadapi. Omitohut Tai Silama, orang kedua dari lima hari mau Tibet itu berseru. Kalau begitu majulah dan mari kita buktikan siapa yang lebih unggul di antara kita. Manusia sombong. Aku yang akan maju mewakili Kunlun Pai Tian Kha Itosu hendak melangkah maju, akan tetapi tiba-tiba lima belas orang murid utama dari Kunlun Pai yang terdiri dari pria berusia antara 30 sampai 50 tahun, sudah sering tak berlompatan ke depan dan seorang di antara mereka berkata kepada Tian Kha Itosu. Harap suhu jangan merendahkan diri maju sendiri. Jiwi suhu adalah cuan-cuan rumah, pimpinan Kunlun Pai. Masih ada teo-cu sekalian yang menjadi murid, perlukah jiwi suhu maju sendiri? Biar kami yang menghadapi lima orang lama sombong ini. Tian Kha Itosu hendak membantah, akan tetapi suhengnya, Tian Hua Itosu ketua Kunlun Pai menyentuh lengannya dan mencegah sehingga wakil ketua itu membiarkan lima belas orang murid utama itu maju. Kalau lima belas orang murid utama itu maju bersama, maka mereka bahkan lebih kuat daripada dia atau suhengnya sekalipun. Lima belas orang murid itu merupakan murid utama yang ilmu kepandainya sudah matang dan tinggi, apalagi kalau mereka maju bersama. Mereka itu sudah menciptakan suatu ilmu, dibantu oleh petunjuk guru-guru mereka, yaitu ilmu dalam bentuk barisan yang dinamakan Kunlun Kiam Tin, barisan pedang Kunlun. Dengan barisan pedang ini, mereka dapat menjadi suatu pasukan yang luar biasa kuat sehingga ketika diuji, bahkan dua orang pimpinan Kunlun Pai itu sendiri terdesak dan tidak mampu mengatasi ketangguhan Kunlun Kiam Tin. Inilah sebabnya mengapa Tian Hua Itosu mencegah sutenya turun tangan sendiri. Para murid itu cukup tangguh, bahkan dapat dijadikan batu ujian untuk mengukur sampai di mana kepandainan musuh. Lima belas orang murid utama Kunlun Pai itu lalu berlarian menuju ke tempat terbuka, di atas padang rumput yang lapang. Di situ mereka membentuk barisan berjajar dengan pedang di tangan masing-masing, kelihatan gagah perkasa dan amat rapi. Lima hari mau Tibet, kami telah siap sedia. Majulah kalau kalian memang berniat untuk memusuhi Kunlun Pai bentak murid tertua yang usianya telah hampir 50 tahun dan menjadi kepala barisan pedang itu, berdiri di ujung kanan. Melihat ini, lima orang pendekta lama tersenyum mengejek. Dengan berjajar mereka pun melangkah maju menghadapi lima belas orang itu. Setelah mereka saling berhadapan, lima belas orang murid pertama Kunlun Pai itu lalu bergerak mengikuti aba-aba yang dikeluarkan oleh pemimpin pasukan, dan mereka pun sudah mengepung lima orang pendekta lama. Gerakan kaki mereka ketika melangkah amat tegap dan dengan ringan pula, menunjukkan bahwa mereka sudah berlatih sampai matang. Melihat ini, lima orang pendekta lama itu pun bergerak membuat suatu bentuk sagi lima dan berdiri saling membelakangi. Bentuk seperti ini memang paling kokoh kuat untuk pembelaan diri. Mereka berlima dapat menghadapi pengeroyokan banyak lawan dengan care saling melindungi dan tidak akan dapat diserang dari belakang, bahkan serangan dari samping dapat pula mereka hadapi bersama rekan yang berada di sampingnya. Pendeknya, pengerpungan lima belas orang murid Kunlun Pai itu berkurang banyak bahayanya dengan kedudukan lima orang lama seperti itu. Lima belas orang murid Kunlun Pai itu adalah ahli selat yang sudah pandai. Mereka tidak berani memandang ringan lima orang lawan mereka. Mereka tahu bahwa kalau bertanding satu lawan satu, di antara mereka tidak akan ada yang mampu menandingi pendekta-pendekta lama itu, yang memiliki tingkat kepandayan lebih tinggi dari mereka, bahkan mungkin lebih tinggi daripada tingkat ilmu kepandayan guru-guru mereka, kalau melihat demonstrasi yang mereka perlihatkan tadi. Namun, mereka mengandalkan keampuhan barisan Kunlun Kiam Tin. Begitu pimpinan mereka memberi aba-aba, maka lima belas orang itu langsung bergerak, mulai dengan penyerangan mereka yang serentak. Memang hebat gerakan para murid Kunlun Pai ini. Pedang mereka berkelebatan bagai kilat menyambar-nyambar. Ilmu pedang Kunlun Pai memang terkenal amat hebat, dan kini mereka bukan hanya mengandalkan ilmu pedang masing-masing, bahkan diperkuat pula oleh kerapian barisan yang teratur sehingga begitu menyerang, kekuatan mereka terpadu, bagaikan gelombang samudera yang menerjang ke depan dengan dasyatnya. Lima orang pendekta lama itu telah siap siaga. Dengan gerakan cepat sehingga sukar diikuti pandang mata, tangan mereka bergerak dan tahu-tahu mereka telah memegang senjata masing-masing. Tai Kulama Si Muka Codet sudah memegang sebatang golok tipis yang tadinya dia semingikannya di balik jubah merah yang longgar dan panjang itu. Tai Si Lama Si Muka Bupeng sudah memegang sebatang cambuk hitam seperti cambuk pengembala lembu. Tai Kulama Si Muka Pucat sudah memegang sepasang pedang yang tipis dan mengeluarkan cahaya kehijauan. Tai Kulama Si Mata Satu sudah memegang sebatang rantai baja yang tadi dipakai sebagai sabuk, sedangkan Tai Bo Lama sudah memegang sebatang tombak. Lama Kurus Kering ini memiliki sebatang tombak yang dapat dilipat dan ditekuk menjadi tiga bagian kemudian diselipkan di pinggang tertutup jubah. Kini, tombak itu diluruskan dan menjadi sebatang tombak yang panjangnya sama dengan tubuhnya. Serangan pertama yang serentak dilakukan oleh para murid Kunlun Pai terhadap lima orang lawan mereka itu membuat setiap orang pendekta lama diserang oleh tiga orang lawan. Mereka berlima sama sekali tak menjadi gugut dan mereka pun menggerakkan senjata mereka menangkis. Terdengar bunyi nyaring berdenting-denting, kemudian disusul bunga-bunga api berpijar menyilaukan mata pada saat lima belas batang pedang itu tertangkis oleh senjata lima orang pendekta lama. Karena memang tenaga sinkang dari para pendekta lama itu lebih kuat, maka banyak di antara pedang yang menyerang itu langsung terpental keras dan pemegangnya merasa betapa lengan mereka tergetar hebat. Namun, pimpinan mereka memberi aba-aba dan mereka melanjutkan serangan sampai bergelombang beberapa kali, akan tetapi selalu dapat dipangkis oleh lima orang pendekta lama, bahkan yang terakhir kalinya, lima orang pendekta Tibet itu mengerahkan tenaga mereka, membuat lima belas orang penyerang itu terdorong ke belakang, bahkan ada yang hampir jatuh setelah terhuyung-huyung. Kesempatan ini digunakan oleh lima harimau Tibet itu untuk membalas serangan pihak lawan yang jumlahnya tiga kali lebih banyak dari jumlah mereka itu. Taiku Lama yang merupakan orang pertama dari lima harimau Tibet, memutar goloknya dan golok itu seperti kilat menyambar-nyambar, menyerang siapa saja di antara pihak lawan terdekat. Taiku Lama, si Muka Bopeng, juga menggerakkan camuknya dan terdengar camuk itu meledak-ledak di atas kepala para murid Gunlun Pai. Taiku Lama juga memutar sepasang pedangnya yang berubah menjadi dua gulungan sinar terang. Taiku Lama juga memutar rantai baja di tangannya sehingga senjata istimewa ini segera menyambar-nyambar ke sekelilingnya, seperti jari-jari maut. Orang kelima, Taiku Lama yang kurus kering itu menggerakkan tombaknya sehingga terdengarlah suara mendengung-dengung karena si kurus kering ini ternyata memiliki tenaga raksasa. Biarpun cengkeraman maut yang disebarkan oleh Tibet Ngo Ho dapat pula dihindari oleh lima belas orang murid utama Gunlun Pai itu dengan care saling melindungi dan saling membantu, namun mereka terdesak hebat dan hanya mampu mempertahankan diri saja terhadap serangan lima orang pendekta lama yang bertubi-tubi itu datangnya. Jelas nampak bahwa pertempuran ini tidak seimbang sama sekali. Lewat dua puluh jurus lebih, dari lima belas orang murid utama Gunlun Pai itu hanya sepuluh orang yang masih mampu melawan, karena yang lima orang sudah terjungkal roboh terkena sambaran senjata lawan. Sepuluh orang ini lantas mempertahankan diri mati-matian, namun kalau dilanjutkan, jelas bahwa mereka pun akan roboh seperti yang dialami lima orang saudara mereka. Tiba-tiba berkelebat bayangan dua orang disertai terdengarnya suara bentakan nyaring. Tahan senjata. Ketika sepuluh orang murid utama Gunlun Pai melihat bahwa yang maju adalah kedua orang guru mereka, maka mereka pun berlomcatan ke belakang dan sebagian segera menolong lima orang saudara mereka yang tadi terluka. Lima orang pendekta lama juga menahan senjata mereka dan sekarang mereka memandang dengan senyum mengejek kepada dua orang pimpinan Gunlun Pai itu. Pinto Tian Kha Itosu dan Su Heng Tian Hua Tosu menantang kalian untuk mengadu ilmu kepandayan seorang lawan seorang bentak Tian Kha Itosu yang bertubuh besar itu dengan garang. Mendengar ini, lima orang pendekta lama itu saling pandang, lalu Taiku Lama tertawa sambil melangkah maju. Omi Tohut. Dua orang Tosu pimpinan Gunlun Pai sungguh mau menang dan mau enak sendiri saja. Baru mereka membiarkan lima belas orang muridnya untuk mengeroyok kami berlima, dan kini bicara tentang mengadu kepandayan seorang lawan seorang. Wajah Tian Kha Itosu menjadi marah. Bagus. Jangan kalian mengira bahwa Pinto takut menghadapi pengeroyokan. Kalau kalian berlima hendak maju mengeroyok, silakan. Sute, harap tenangkan hatimu Tian Hua Tosu menegur sutenya, kemudian ketua Gunlun Pai ini melangkah ke depan dan memberi hormat kepada lima orang lama dari Tibet itu. Sian Chai, Pinto berdua mohon maaf kepada Ngoi. Maafkan para murid kami yang tadi lancang turun tangan, mengeroyok kepada Ngoi. Akan tetapi, mereka itu hanyalah orang-orang muda yang kurang pengalaman dan terima kasih atas pelajaran yang Ngoi berikan pada mereka. Pinto berdua Sute yang kebetulan menjadi pimpinan Gunlun Pai bertanggung jawab terhadap semua urusan Gunlun Pai. Agar pertentangan antara Ngoi dan kami tidak terus berlarut-larut, biarlah kami berdua sebagai pimpinan Gunlun Pai mewakili perkumpulan kami untuk menentukan apakah Gunlun Pai masih mampu mempertahankan kedaulatannya di daerah Kunlun San ini. Kalau kami ternyata tidak mampu menandingi Ngoi dalam pertandingan yang adil, satu lawan satu, biarlah kami akan mundur dan selanjutnya pihak Gunlun Pai tidak akan menghalangi semua sepak terjang Ngoi lagi. Ucapan yang panjang itu terdengar halus, namun mengandung tantangan, juga teguran, di samping janji. Omitohut. Bagus sekali kalau ketua Gunlun Pai sendiri yang berjanji begitu. Memang cukup adil. Kita golongan persilatan memang hanya mempunyai satu aturan, yaitu siapa yang lebih kuat dia berhak menentukan peraturan. Kalau ternyata kami kalah oleh ketua Gunlun Pai, biarlah kami angkat kaki dari sini, kecuali kalau di antara kami masih ada yang mampu menandingi ketua Gunlun Pai. Tai si su te, engkau temani aku untuk bermain-main dengan dua orang tosu ini sebentar. Tai si lama, si muka Bopeng, sambil tersenyum lalu melangkah maju mendampingi Suhengnya, yaitu Tai Kulama, sambil melintangkan camuknya di depan dada. Tai Kulama sendiri sudah semenjak tadi mempersiapkan golok yang dipegang terbalik dan bersembunyi di balik lengannya. Hahaha orang kedua dari Tibet Engkau Hou yang mukanya Bopeng ini tertawa. Ini baru pertandingan yang menarik, Suheng, tidak main keroyok seperti tadi. Tian Kahi Tosu menghadapi Tai si lama dan Tai si lama yang melihat bahwa wakil ketua Kunlun Pai ini tidak bersenjata, segera meledakan camuknya di atas kepala dan berseru, Tosu, keluarkan senjatamu. Akan tetapi, sebelum kedua pihak bergerak menyerang, Tosu yang tadi masih duduk bersila bersama dua orang kawannya, sekarang sudah bangkit berdiri dan sekali tubuhnya bergerak, tubuh itu sudah melayang dan berdiri di antara dua orang Tosu dan dua orang lama itu. Dengan sikap tenang dan wajah ramah dia menghadapi dua orang Tosu Kunlun Pai dan suaranya terdengar lembut. Toyu, Pintso harap Toyu dapat menjaga nama baik Kunlun Pai. Kami pernah mendengar bahwa Kunlun Pai adalah perkumpulan para orang gagah yang tak pernah mencampuri-mencampuri urusan orang lain. Kalau sekali ini Kunlun Pai mencampuri urusan para lama dari Tibet, berarti Kunlun Pai membahayakan nama baiknya sendiri. Ketahuilah bahwa para pendeta lama dari Tibet ini datang ke Kunlun Pai sama sekali bukan untuk memusuhi Kunlun Pai, melainkan untuk mencari kami yang dulu disebut Himalaya Samlojin. Karena kami dari Himalaya pindah ke Kunlun San ini untuk mencari tempat sunyi dan damai, maka mereka mengejar ke sini dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan pihak Kunlun Pai. Jika sekarang Kunlun Pai mencampuri, bukankah itu berarti Kunlun Pai terlalu iseng dan membahayakan nama baiknya sendiri? Oleh karena itulah kami bertiga minta supaya Kunlun Pai suka mundur dan menutup semua pintu, tidak membiarkan anak muridnya mencampuri urusan orang luar. Mendengar ucapan kakek berpakaian putih dan berambut putih ini, dua orang pimpinan Kunlun Pai itu saling pandang. Ucapan itu memang tepat dan benar. Dua orang murid tingkat, tiga mereka memang bentrok dengan dua orang dari lima harimau Tibet, akan tetapi hal itu terjadi karena murid-murid itu mencampuri urusan para pendekta lama. Jika sekarang pertandingan dilanjutkan dan mereka sampai kalah, suatu hal yang amat boleh jadi mengingat saktinya kelima orang pendekta lama itu, nama besar Kunlun Pai akan jatuh. Dan sebaliknya andai kata mereka menang, berarti mereka menanam bibit permusuhan dengan para pendekta lama di Tibet dan hal itu sungguh amat berbahaya sekali. Para pendekta lama di bawah Dalai Lama bukan hanya merupakan sekelompok pemimpin agama yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi, bahkan juga menjadi pucuk pimpinan negara itu sendiri. Bermusuhan dengan para pendekta lama sama dengan bermusuhan dengan seluruh rakyat Tibet. Jelaslah bahwa ucapan Pek Intosu tadi menyadarkan mereka akan dua kemungkinan yang sama-sama sangat merugikan Kunlun Pai itu. Menang atau kalah, akibatnya amat buruk bagi Kunlun Pai dan sungguh tidak sepadan dengan sebabnya, yang pada hakikatnya juga salah murid mereka sendiri. Sian Chai berkata Tian Hawe atau Su sambil menjura. Sungguh ucapan yang bijaksana sekali. Kami akan menjadi orang-orang yang tak mengenal Budi bila tidak mentah artinya. Terima kasih atas nasihat itu, Lo Chiampul. Dan kepada para lama, kami mohon maaf dan sejak saat ini, Kunlun Pai tidak lagi mencampuri urusan kalian. Sute, ajak semua murid untuk kembali ke asrama ucapan terakhir ini merupakan perintah. Meskipun mukanya merah karena penasaran dan marah, Tian Kha Itosu tidak berani membantah perintah Suhennya. Dia pun mengajak semua murid untuk pergi mengikuti ketua mereka, dan membawa mereka yang terluka pulang ke benteng Kunlun Pai dan selanjutnya pintu benteng atau asrama itu ditutup rapat-rapat. Setelah semua orang Kunlun Pai pergi, Tai Kulama yang memimpin Tibet Pengkau Ho itu tertawa. Hahaha, sungguh luar biasa. Himalaya Semlojin malah membantu kami sehingga pekerjaan kami menjadi jauh lebih ringan, tak perlu menyingkirkan penghalang berupa Kunlun Pai. Bagus sekali. Kami pun bukan orang-orang yang tidak ingat Budi. Karena kalian telah memperlihatkan sikap baik, dengan menyadarkan ketua Kunlun Pai sehingga mereka tidak menentang kami, maka kami pun menawarkan jalan damai untuk kalian. Marilah kalian ikut dengan kami, sebagai tamu undangan untuk kami hadapkan kepada Yang Mulia Dalai Lama di Tibet. Kami tidak akan menganggap kalian sebagai tawanan, melainkan tamu undangan. Bagaimana? Kini tiga orang kakek itu sudah bangkit berdiri semua dan Pak Intosu juga tersenyum ramah ketika menjawab, Siancai. Terima kasih atas niat baik itu. Akan tetapi sungguh sayang dan maafkan kami, Gowilama, terpaksa sekali kami tidak dapat menerima undangan terhormat itu. Wajah Tai Kulama yang tadinya tersenyum, seketika berubah keruh dan alisnya berkerut, perutnya yang gendut itu bergerak-gerak menggelikan. Akan tetapi siapa yang telah mengenalnya baik-baik, maklum betapa hebatnya perut gendut itu. Yang membuat perut gendut itu bergerak-gerak seolah-olah di dalamnya ada bayi dalam kandungan itu, sesungguhnya adalah ilmu pukulan Hek Bintai Hang Chiang itu, yang dilakukan sambil berjongkok dan perutnya mengeluarkan bunyi berkokok seperti seekor kata besar. HMM, apakah yang memaksa kalian menolak undangan kami yang telah kami lakukan dengan merendahkan diri tanyanya dengan suara membentak? Pek Intosu masih bersikap halus dan ramah. Pertama, kami adalah tiga orang yang sudah tua dan lemah, dan setua ini kami hanya ingin menikmati kehidupan yang tenang sehingga undangan terhormat itu tidak dapat kami terima karena kami tidak sanggup melakukan perjalanan sejauh itu ke Tibet. Kedua, kami merasa tidak memiliki urusan apapun dengan dalai lama, sehingga andai kata beliau yang mempunyai kepentingan dengan kami, sepatutnya dalai lama yang datang ke sini menemui kami, bukan kami yang diundang ke sana karena bagaimanapun juga, kami bukanlah anggotanya maupun rakyatnya. Nah, itulah sebabnya mengapa kami tidak dapat menerima undangan itu. Mau atau tidak, menerima atau menolak, Kalian bertiga tetap harus ikut bersama kami ke Tibet Bentak Tai Bolama, seorang di antara mereka yang tubuhnya kurus kering dan wataknya memang keras. Kalau perlu, kami menggunakan kekerasan. Petintosu mengangguk-angguk sambil tersenyum dan mengelus jenggotnya. Siancai, memang sudah kuduga demikian. Katakan saja bahwa kalian datang untuk membunuh kami, tidak perlu memakai banyak macam alasan. Benar. Kami memang hendak membunuh kalian Bentak Tai Kulama. Dia sudah menerjang dengan goloknya, diikuti oleh empat orang adik seperguruannya yang mempergunakan senjata masing-masing. Himalaya Semlojin tentu saja cepat mengelap dan terjadilah perkelahian mati-matian. Akan tetapi, tiga orang kakek itu sama sekali tidak bersenjata. Biarpun mereka adalah tokoh-tokoh besar dalam dunia persilatan dan memiliki ilmu kepandai yang tinggi. Pandai menggunakan segala macam senjata, namun sudah sejak belasan tahun mereka tidak pernah menyentuh senjata, apalagi membawa senjata. Memikirkan tentang perkelahian saja pun tidak pernah. Selain itu, juga bagi seorang yang sudah ahli benar dalam ilmu silat, menggunakan senjata ataukah tidak sama saja karena kaki tangan mereka sudah merupakan senjata yang paling ampuh. Tiga orang kakek Himalaya ini sudah memiliki tingkat kepandai yang amat tinggi, baik ilmu silatnya, maupun tenaga sakti mereka yang sudah matang. Selain itu, juga mereka memiliki kekuatan batin yang mampu menghadapi segala macam kekuatan sihir atau ilmu hitam. Akan tetapi, mereka telah puluhan tahun tak pernah berkelahi, tak pernah menggunakan ilmu-ilmunya untuk bertentangan apalagi saling serang dengan orang lain. Selama ini bahkan mereka hanya tekun memerangi semua nafsu sendiri dalam kerinduan mereka kepada Tuhan, keinginan mereka untuk kembali kepada sumbernya, bagaikan titik-titik air yang ingin kembali ke lautan. Maka, kini menghadapi serangan lima orang lawan yang sakti, mereka itu kurang gairah dan kurang semangat. Hanya lebih banyak membela atau melindungi diri mereka sendiri saja, sama sekali tidak ada nafsu untuk merobohkan lawan walaupun andai kata ada nafsu itu pun tidak akan mudah bagi mereka untuk merobohkan Tibet Inggo Ho. Di lain pihak, lima orang pendeta lama dari Tibet itu pun merupakan orang-orang yang sudah matang ilmu kepandainya. Bukan hanya keahlian ilmu silat tingkat tinggi yang mereka miliki, akan tetapi juga tenaga simkang mereka amat kuat dan di samping itu, mereka pun pandai ilmu sihir. Tai Kulama mempunyai pukulan Hek Intai Hang Chiang yang mengeluarkan tenaga dari pusat dasar perutnya yang gendut. Pukulannya ini amat berbahaya, selain kuat dan mampu merontokkan isi perut lawan, juga mengandung hawa beracun yang ganas. Ada pun orang kedua, Tai Silama, di samping permainan cambuknya yang dasyat, juga memiliki ilmu sin kun ho atlek, ilmu silat yang mengandung kekuatan sihir. Orang ketiga, Tai Pek Lama merupakan ahli sepasang pedang yang memiliki ginkang yang luar biasa, membuat dia dapat bergerak seperti terbang saja. Tai Ho Pek Lama, orang keempat yang bermata tunggal itu, selain permainan senjata rantai bajanya berbahaya sekali, juga merupakan seorang ahli racun yang mengerikan. Kemudian orang kelima, Tai Ibo Lama, biarpun kurus kering, akan tetapi tenaganya raksasa dan dia pandai sekali memainkan senjata tombaknya. Dan yang lebih daripada semua itu, kelima orang lama ini berkelahi penuh semangat, penuh gairah untuk merobohkan lawan. Inilah yang membuat mereka berbahaya sekali. Sebetulnya jika dibuat perbandingan, tingkat kepandayan mereka masing-masing hampir seimbang, namun pihak Himalaya Semlojin masih lebih tinggi. Andai kata mereka itu bertanding satu lawan satu, kiranya tidak ada seorang pun dari para lama itu mampu mengalahkan kakek-kakek Himalaya itu. Akan tetapi, kini mereka bertanding berkelompok, lima melawan tiga sehingga Himalaya Semlojin dikeroyok. Dan seperti telah disebutkan tadi, tiga orang kakek itu kalah jauh dalam hal gairah dan semangat untuk merobohkan lawan. Oleh karena itu, setelah melalui pertandingan selama puluhan jurus, tiga orang kakek Himalaya itu mulai nampak tergesak. Di antara mereka bertiga, nampaknya hanyalah Pak Bintosu yang bermuka hitam, yang berkelahi dengan semangat, membalas setiap serangan lawan dengan serangan pula. Memang, orang ketiga dari Himalaya Semlojin ini terkenal memiliki watak yang keras, jujur dan terbuka, tidak seperti dua orang kakek lainnya yang lemah lembut, ramah dan halus. Hanya si Elyong seorang yang menyaksikan pertandingan yang sangat hebat ini. Anak berusia 13 tahun ini semenjak tadi masih duduk bersila dan menonton dengan bengong. Matanya tak berkedip sejak tadi, mulutnya ternganga. Matanya yang tidak terlatih itu sukar untuk bisa mengikuti gerakan delapan orang kakek yang sakti itu. Seolah-olah hanya melihat tarian-tarian aneh yang dilakukan oleh delapan bayangan, tiga bayangan putih serta lima bayangan merah. Bahkan kadang-kadang gerakan mereka itu demikian cepat sehingga yang nampak olehnya hanyalah warna putih dan merah berkelebatan sehingga dia tidak tahu apakah yang sedang mereka lakukan, dan kalau mereka itu berkelahi, dia pun tidak tahu siapa yang unggul dan siapa pula yang terdesak. Akan tetapi satu hal yang dia merasa pasti bahwa tiga orang kakek berpakaian putih itu adalah orang-orang yang baik. Sedangkan lawan mereka, lima orang berpakaian merah adalah orang-orang yang jahat. Otomatis hatinya condong berpihak kepada tiga orang kakek berpakaian putih, walaupun dia tidak tahu bagaimana dia akan dapat membantu mereka. Saking tertarik hatinya, penuh ketegangan dan kekhawatiran kalau-kalau ketiga orang kakek yang didukungnya itu akan kalah, si Elyong sampai lupakan keadaan dirinya sendiri. Meski tiga orang kakek berpakaian putih itu telah berusaha untuk mengobatinya, akan tetapi dadanya yang sebelah kiri masih terasa nyeri dan napasnya kadang-kadang sesak. Pukulan yang mengenai tubuhnya, sebetulnya hanya angin pukulannya saja, sangatlah hebat. Menurut percakapan antara tiga orang kakek berpakaian putih itu, dia mengerti bahwa dia telah terkena hawa pukulan beracun yang amat ampuh dari salah seorang di antara lima orang pendeta lama itu. Pertempuran itu kini sudah mencapai puncaknya. Delapan orang kakek itu agaknya sudah mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaian mereka, yang tiga orang untuk memeladiri, yang lima orang berkeras hendak merobohkan mereka. Kalau tadi Sialyong dibuat pusing oleh bayangan putih dan narah yang berkelebatan, kini dia terpaksa bangkit berdiri dan karena dia masih lemah dan kepalanya pening, dia pun terhuyung. Namun dia tetap memaksa dirinya melangkah menjauhkan diri, karena ada angin pukulan menyambar-nyambar dengan amat dasyatnya. Tidak urung, masih ada juga angin dasyat menyambar dan tak dapat dicegah lagi, tubuh Sialyong terkena sambaran angin dasyat ini dan dia pun terjungkah dan terguling-guling. Tubuhnya berhenti karena tertahan oleh sesuatu. Ketika dia membuka matanya untuk memandang, Matthew yang melihat segala sesuatu agak kabur, dia melihat bahwa dia berhenti terguling-guling akibat tertahan oleh sepasang kaki dan sebatang tongkat butut. Dia membelalakan matanya agar bisa memandang lebih jelas lagi. Memang sepasang kaki, akan tetapi kaki yang buruk sekali. Kaki telanjang, jari-jari kakinya jelek, kotor, kasar dan merenggang seperti jari kaki ayam. Makin ke atas, semakin jelek karena kaki itu hanya kulit kering kerontang membungkus tulang dan sampai kebetis mulai tertutup celana yang terbuat dari kain kasar dan penuh tambalan pula. Ketika menengadah, Sialiong melihat bahwa sepasang kaki itu adalah milik seorang kakek berpakaian gembel yang wajahnya buruk, yang menyeringai dengan mulut yang sudah tidak bergigi lagi. Rambutnya riap-riapan berwarna putih, dan sepasang matanya mengeluarkan sinar aneh sekali. Sialiong terkejut dan berusaha untuk bangkit berdiri, akan tetapi dia terguling lagi dan roboh. Maka dia pun lalu duduk saja bersilah, tidak mempedulikan lagi apakah dia akan terancam ataukah tidak. Hehehe kakek itu terkekeh geli. Tongkat bututnya lalu bergerak ke sekeliling tubuh Sialiong, membuat guratan di atas tanah mengelilingi Sialiong. Lalu nampaklah garis yang cukup dalam, lingkaran dengan garis tengah dua meter lebih. Engkau tinggal saja di dalam ruangan ini. Siapapun tak akan mampu mengganggumu, anak bongkok. Sialiong mendongkol. Agaknya ia baru bertemu dengan seorang gembel tua yang gila. Akan tetapi kepalanya terlalu pening, tubuhnya sakit-sakit karena terguling-guling tadi dan dia pun tidak menjawab, hanya membuka match menonton pertempuran yang masih berjalan terus. Agaknya kakek gembel itu pun sekarang tidak mempedulikan dia, melainkan ikut pula menonton sambil kadang-kadang mengeluarkan suara terkekeh aneh. Dia berdiri pula di dalam lingkaran itu, di sebelah belakang Sialiong. Ketika kakek itu terkekeh-kekeh geli menonton pertempuran, tiba-tiba saja Sialiong merasa kepalanya, leher dan mukanya kejatuhan air. Wah, hajankah? Pikiran ini membuat dia menengadah. Akan tetapi sungguh Sial, pada saat itu, entah mengapa, si kakek gembel tertawa semakin keras. Sialiong pun basah semua. Kiranya hujan itu turun dari mulut si kakek. Karena mulut itu tidak bergigel lagi, agaknya ketika tertawa-tawa, maka air ludah pun memercik keluar dari mulut yang tidak dilindungi pagar gigel lagi itu. Sialiong makin mendongkol. Dia mengusap muka, leher dan kepalanya, menggunakan lengan bajunya, dan walaupun kepalanya pening, dia memaksa diri untuk bangkit dan untuk pergi menjauhi kakek gila itu. Akan tetapi, tiba-tiba saja kepalanya diketuk dengan tongkat. Tok! Dan dia pun jatuh terduduk kembali. Ketukan dengan tongkat itu tidak mendatangkan rasa nyeri, akan tetapi seolah-olah kepalanya ditekan oleh sesuatu yang amat berat dan kuat, yang membuatnya jatuh lagi. Beberapa kali dia mencoba bangun, namun setiap kali pula kepalanya diketuk tongkat. Akhirnya, biarpun dia marah dan mendongkol, Sialiong duduk dan tidak lagi bangkit, apalagi karena pertempuran itu kini mulai mendekati tempat dia duduk di atas tanah dalam lingkaran garis itu. Memang telah terjadi perubahan pada pertempuran tingkat tinggi itu. Akhirnya Himalaya Semlojin kewalahan juga dalam menghadapi desakan lima orang lawan mereka yang menggunakan segala daya, ilmu silat, sihir, bahkan racun, untuk mengalahkan mereka. Mereka bertiga terdesak dan sambil mengelap ke sana-sini, kadang-kadang menangkis dengan kebutan ujung lengan baju atau juga dengan tangan mereka yang sudah kebal, mereka terus mundur. Tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan nyaring keluar dari mulut para pendeta lama dan Sialiong melihat betapa tiga orang kakek berpakaian putih itu terhuyung dan ada tanda merah di pakaian mereka yang putih. Darah. Tiga orang kakek itu agaknya terluka. Akan tetapi, mereka masih terus melawan. Kini pertempuran makin mendekati garis lingkaran dan mendadak seorang di antara kakek berpakaian putih meloncat dan kakinya menginjak sebelah dalam lingkaran. Tiba-tiba tongkat butut kakek gembel itu bergerak mendorong punggung kakek yang melanggar lingkaran itu dan tubuh kakek berpakaian putih itu pun tordorong keluar. Pada saat para anggota tiba pengkauhou dengan penuh semangat dan nafsu mendesak terus, tiga orang kakek berpakaian putih itu terus berlompatan. Agaknya mereka tidak berani menginjak lingkaran. Tidak demikian dengan para pendekta lama. Pada suatu ketika, ada dua orang yang tanpa sengaja menginjak garis lingkaran, yaitu Tai Solama dan Tai Huk Lama. Begitu melihat Tai Solama, si kurus kering yang bertenaga raksasa itu memasuki lingkaran, kakek gembel lalu menggerakkan tongkat bututnya, seperti tadi mendorong dan tubuh pendekta lama itu pun terdorong keluar. Pada saat itu, Tai Huk Lama juga masuk ke dalam lingkaran, kembali dia pun terdorong keluar oleh tongkat butut. Keduanya menoleh dan Tai Bolama marah sekali. Dia memutar tombaknya dan karena dia mengira bahwa anak bongko itu yang usil tangan, tombaknya menyerang ke arah Sialyong. Bagaikan anak panah meluncur dari busurnya, tombak itu menusuk ke arah leher Sialyong. Anak ini tidak tahu bahwa bahaya maut mengancam yawanya.